salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus puji Tuhan hari ini kita diberikan kesempatan olehnya kembali untuk bersama-sama menikmati hidup pemberian Tuhan firman Tuhan menyapa kita dari Daniel ke 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke 14 demikian firmannya aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia datanglah ia kepada yang lanjut usianya dan ia dibawa ke hadapannya lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan memusnah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan manusia yang diharapkan adalah menerima kemuliaan Allah bahkan dengan segala berkat yang melimpah dan segala kebutuhan serta yang diinginkan tercapai dan terpenuhi dalam janji Tuhan bila mana manusia berada dalam keteguhan dan penyembahan secara total dan dalam pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan maka dia akan memberikan lebih dari yang dimohon atau diharapkan namun secara manusiawi kita kadang sulit sebagai manusia untuk percaya penuh kepada Allah yang sebagai pencipta pemelihara kehidupan dan kekuasaannya penuh dan mutlak akan dunia ini dalam penyadaran bahwa Allah adalah Tuhan dan kemuliaannya hanya bagi Allah karena kuasanya ialah yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah yang tidak akan musnah seperti yang diungkapkan dalam kitab Daniel 3 ayat 24 sampai dengan 26 Tuhan Allah melepaskan sadra mesah dan abid nego dari maut walaupun maut sudah berada di dekat mereka bahkan di depan mereka Allah mengalahkan kekuasaan nebukat mesah Tuhan melepaskan karena keteguhan iman mereka sehingga sadra mesah dan abid nego selamat bahkan Allah menanggalkan kesombongan penguasa yaitu nebukat mesah Tuhan menunjukkan melalui mereka bahwa ia yang empunya tahta kemuliaan Tuhan akan selalu melepaskan semua orang yang bersandar serta mengakui kebesaran dan kuat kuasanya karena tiada satupun penguasa di bumi dan dimana saja yang dapat menandinginya berbahagia bagi mereka yang diperkenankan tegak berdiri dalam pengharapan melalui kuat kuasanya saat Allah menyatakan kuat kuasanya dalam kehadiran kerajaannya di bumi mengkapan dalam Injil Lukas 21 ayat yang ke-28 apabila semuanya itu mulai terjadi bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat saudara ku indikasi Tuhan mari kita tetap percaya dan mempercayakan diri bahwa Tuhan senantiasa menyertai hanya kepada Tuhan Yesus kita berharap dan bersandar kepadanya maka hiduplah dalam kuat kuasanya amin mari kita berdoa Tuhan tolong kami agar kami senantiasa hidup dalam kuat kuasa dan kami percaya ketika kami bersandar kepadamu maka pertolonganmu akan ada bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin